Intro Lin & Co Pabrikan otomotif asal Cina meluncurkan SUV bergaya hatchback Dengan tampilan premium Lin & Co Yang merupakan anak perusahaan Jelly ini meluncurkan produk ketiganya Dengan nama Kosong Dua Jur Sebelumnya mereka telah mengenalkan Kosong Satu Dengan jenis SUV berdimensi lebih besar Serta Kosong Tiga Sedan Yang menarik dari mobil buatan negeri tirai bambu ini Memiliki desain yang tak biasa Sebuah karakter baru Secara kasat mata ditampilkan Ini tentunya berbeda dengan Pabrikan Cina lainnya Yang cenderung memiliki desain kurang proposional Atau malah menjiblah habis model Dari pabrikan ternama Oke bagaimana spesifikasi detailnya Simak ulasan kami Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lin & Co Kami ingatkan lagi Bahwa merk ini Adalah merk satelit dari jelly yang ditugaskan Untuk membidik segmen premium Khususnya untuk target pasar Eropa jur Nah Lin & Co sendiri Usianya masih hangat sangat muda Karena pabrikan ini Berusia 6 tahun Waduh Walaupun begitu Untuk urusan produk dan juga gerai Lin & Co bisa dikatakan Dan cukup mapan Bahkan Perusahaan produknya juga terbilang Sangat tinggi Untuk sebuah merk Yang masih berusia muda jur Ah Udah lah Daripada ngot saya sana sini Mending kita langsung Pantau eksteriornya Berbicara kepada auto ekspres Wakil presiden senior Lin & Co Alain Vizor mengatakan Bahwa crossover 02 Yang baru akan lebih kecil Dan terlihat sporty Dibandingkan SUV 01 Pada bagian eksterior Jelas cocok untuk estetika Yang lebih sporty Dan sedikit unik Secara desain Lin & Co 02 Hadir senada Dengan saudara-saudaranya Yaitu Lin & Co 01 Dan Lin & Co 03 Lin & Co 02 Sangat mirip dengan Kakak laki-lakinya Yaitu Lin & Co 01 Pada bagian depan Terlihat lampu depan Yang menarik Berbentuk oval Yang berbeda Dari mobil-mobil lainnya Ke bawah sedikit Terdapat grill hitam Memanjang dari sisi kiri Hingga kanan Dan juga Terdapat sirkulasi udara Berwarna hitam Serta tertanam fog lamp Di tepinya Pada bagian kaki-kaki Mobil ini menggunakan Velg 18 inci Dengan warna Tuton yang lebih modern Oh iya Perubahan besar dari 01 Adalah tampak samping Dan tampak belakangnya Karena mengubah Bentuk jendela tahanan Sebelah pilar C-nya Di bagian belakang Kami menemukan Lampu yang sangat mirip Dengan 01 Dimana Hanya posisi beberapa Fungsi yang diubah Dan bumper Yang didesain baru Lebih menarik jur Bentuknya lebih ke Solera Eropa Dengan beberapa detail Yang mirip dengan Porsche dan SAAB Mantap Apa yang bisa dibuat Pabrikan Jepang nih Bila Cina terus-menerus Mendesak pasar otomotif Kayak gini Nah Ini nih jur Kalian harus tahu Interiornya Pada bagian interior Mobil ini memiliki kabin Dengan campuran kulit Aluminium Dan plastik bertekstur Pada multimedia Terdapat layar 10,2 inci Berada rata di konsol tengah Dan dikendalikan Oleh perintah sentuh Atau suara Sebagai bukti Betapa intuitifnya Sistem infotainment Untuk digunakan jur Canggih gak tuh Ke bawah konsol tengah Terdapat tombol-tombol Pengaturan AC Dan pada stir kemudinya Memiliki bentuk palang tiga Dan tombol-tombol Pengaturan mobil Serta terdapat Klaster instrumen 10,25 inci Waduh Ini gede bener jur Untuk desain joknya Berdesain sport Dilapisi kulit Yang dikombinasikan Dengan Alcantara Disini juga ada Sistem suara Infinity 10 speaker Ventilasi udara belakang Dan rangkaian lengkap Ada se-level 2 Gila 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 Tak cuman itu jur Mobil ini Juga memiliki aplikasi Yang terhubung dengan Handphone kalian Guna untuk Dapat mengunci Dan membuka mobil Dari ponsel cerdas Haha Aplikasi ini juga Akan memungkinkan Untuk berbagai informasi detail Mengenai kondisi mobil Untuk fitur andalan Lean NK02 Dilengkapi dengan Serangkaian fitur Yang kaya Sebagai standar Dan opsional Seperti keselamatan aktif Kamera panorama Sunroof panorama Lambu depan kemudi Dan parkir otomatis Ya tak heran Cina mampu Perang dengan Jepang jur Mesin Lean NK02 Ditenagai mesin 3 port 1500 cc Turbo charge Atau 2000 cc Inline 4 turbo charge Dan dilengkapi Dengan berbagai Transmisi tur Masuk manual 6 persepatan Dan transmisi Kobling ganda 7 persepatan jur Mantap Meskipun Berambisi untuk Menjual merek tersebut Ke luar negeri Terutama di Eropa Mobil Lean NK02 Hanya tersedia Di Cina Untuk saat ini jur Tapi gayanya Pasti menarik Kelompok yang Lebih muda Dan urban Dengan gaya hatchback Lean NK02 Bersaing dengan Mercedes Bench GLA Tetapi harganya Jauh lebih murah Daripada SUV Compact Jerman Kalian pengen tau harganya? Oke Kami bisikin jur Berbicara soal harga Menurut penelusuran kami Mobil ini Dibanderol sekitar 2000 juan Atau setara 440 jutaan rupiah jur Begitulah Kurang lebihnya Ini Kalau masuk tanah air Harga pasti Tak akan jauh Dari itu jur Paham sendiri kan? Mobil Cina Jika masuk Indonesia Pada banting harga semua Karena tinggal Nunggu waktu aja jur Kalian lihat aja sekarang Handphone Cina Sudah tak lagi Dipandang sebelah mata Padahal zaman dulu HP Cina Dianak tirikan Ya sama halnya mobil Ini tinggal Nunggu waktu aja jur Iya begitulah Oke Sampai sini dulu Informasi kami Terima kasih sudah menonton sampai habis See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati